Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali teman-teman Selamat berjumpa kembali di channel Soal Bagus Kali ini Soal Bagus akan membahas tentang materi pelajaran matematika kelas 4 Tentang pecahan Khusus untuk pelajaran kali ini adalah tentang membandingkan pecahan Nah, sebelum dilanjut silahkan di subscribe dulu Channelnya untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya Bisa berupa materi ataupun soal-soal latihan Dan bagi yang sudah soal bagus ucapkan, banyak terima kasih Nah, untuk video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya Tentang pecahan Linknya tersedia di deskripsi video ini atau di kolom komentar video ini Baik, ini adalah ilustrasi Ada sebuah gambar pizza Ada sebuah gambar pizza Tapi sebelum ke sini Ini soal bagus juga Sudah punya Pecahan, dua pecahan Nah, sebelum dilanjut belajar Soal bagus mau bertanya kepada teman-teman Mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil Atau mungkin kedua pecahan ini sama besar Kalau teman-teman belum belajar, pasti masih bingung Nah, untuk itu mari sama-sama kita akan belajar tentang membandingkan pecahan Yaitu dengan menggunakan lebih besar dari atau kurang dari atau sama dengan Ini lambangnya ya Oke, di sini ada ilustrasi Apa yang namanya Ini bisa dikatakan ilustrasi dari sebuah pizza Ini ada pizza yang dibagi dua Setengah-setengah Ini satu pizza Dibagi dua Jadi dua bagian Jadi setengah-setengah Atau satu per dua Dan yang kedua Ada Satu buah pizza dibagi menjadi empat Potong Jadi seperempat, seperempat, seperempat Seperempat, seperempat Nah, tadi Ditanyakan mana bagian yang lebih besar Nah, ini sudah jelas Bagian untuk setengah Itu jauh lebih besar Dibanding dengan Untuk pizza yang dibagi menjadi satu per empat Nah, ini terlihat Terlihat fisiknya ya Terlihat bentuknya Kalau setengah itu lebih besar atau lebih gede Sedangkan seperempat Lebih kecil ya Berarti kalau disimpulkan Setengah ya Lebih besar dari satu per Empat Gitu ya Nah, disini sudah ada lagi nih Ini ada gambar lagi Ini ada Segi Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Segi enam ya Ini pecahannya berapa Kita Hitung Yang diarsinnya Satu, dua, tiga Berarti tiga ya Tiga per Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Segit enam tadi ya Tiga per enam Kemudian Yang kedua Satu, dua Ada dua Per Itu dua, tiga, empat, lima, enam, enam juga ya Dua per enam Mana Ini sudah ada Lebih besar Lebih besar Dari Tiga, dua, per, enam Ini bisa disederhanakan ya Ini bisa disederhanakan Yang tiga per enam Kalau disederhanakan Menjadi Ini Pembilang dan penyebutnya Sama-sama dibagi tiga ya Ini jadi satu Ini bagi tiga Satu per dua Sedangkan Untuk dua per enam ini Ini Dua-duanya dibagi dua ya Dua dibagi dua dapat satu Enam dibagi dua dapat Tiga Ya Walaupun disini tidak terlihat bentuknya Mana yang lebih besar Dan mana yang lebih kecil Tapi disini kita bisa lihat Untuk Menentukan Mana yang lebih besar Atau mana yang lebih kecil Atau mungkin juga sama dengan Nah disini Satu per dua Satu per tiga Ya Lebih besar Satu per Dua Iya Kenapa Bisa begitu Ya Kenapa Karena Satu per dua itu Setiap Penyebut Yang lebih kecil Atau semakin kecil Penyebutnya Maka Nilai Bilangan itu adalah Nilai pecahan itu semakin besar Sebaliknya Semakin besar Penyebutnya Maka Nilai pecahan itu semakin kecil Nah ini contohnya Satu per dua Lebih besar dari Satu per Tiga Ya Oke Paham ya Oke Nah ini contohnya Misalkan Kita gunakan Cara lain Yaitu dengan Mengalihkan silang Caranya Disini Ada sebelah sini aja Satu Per dua Ya kan Satu per Tiga Kita silang disini Satu dikali tiga Tiga Titik 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 Dua kali satu Dua Nah Tiga Lebih besar dari dua Ya Ini untuk Untuk cara gampangnya Untuk Cara gampangnya Satu dikali tiga Tiga Kalau sebelah sini Dua dikali satu Dua Tiga Lebih besar dari dua Maka Satu per dua Lebih besar dari Satu per tiga Ya Oke lanjut Ini ada yang kebe Ini ada pecahan Ini Satu Ya Satu Satu per empat Disini Lebih kecil Ini ada Satu Per dua Ya Tadi sudah disebutkan Bahwa Semakin Kecil Oke tulis ini aja Biar tidak lupa Semakin Kecil Penyebutnya Maka Maka Nilai Pecahannya Semakin Besar Nah ini Nah ini Buktinya ini Satu per empat Lebih kecil dari Satu per dua Artinya Satu per dua Lebih besar Nah ini bisa dilihat Dari ukurannya Ukurannya Ini Bagiannya lebih Besar Ini lebih Kecil Karena Posisi Yang satu per empat Di sebelah sini Ya Dan ini satu per dua Di sebelah sini Maka Tandanya menjadi Yang dibandingkan Adalah Satu per empat Lebih kecil Dari satu per dua Nah boleh Kita kalikan silang Satu kali dua Dua Ya kesini ya Empat kali satu Empat Tuh Ya Ada juga Dengan Misalnya Kita Samakan Penyebutnya Juga bisa Ya untuk Membuktikan Oke kita Buktikan ya Kita buktikan Dengan Menyamakan Penyebutnya Ini sudah ada Ya Ini satu per dua Satu per empat Sama-sama Kita Samakan Penyebutnya Ini Empat ya Kita KPK Ah bukan KPK Ya Ya KPK Kita gunakan Empat ya Sini juga Dua jadi Empat Nah sekarang Kita Bagikan Empat Dibagi dua Dapat dua Dua dikali satu Dua Empat Dikali empat Empat Dibagi empat Dapat satu Satu dikali satu Satu Tuh Ini penyebutnya Sama Empat Dan Satu per dua Satu per dua Setelah Di Samakan Penyebutnya Menjadi Dua per empat Berarti Ini Satu per empat Sudah sama Penyebutnya Terlihat Bahwa Dua per empat Lebih Besar Ya Sama Seperti tadi Ya Sama seperti ini Satu per empat Satu per dua Satu per empat Satu per dua Satu per dua Lebih besar Satu per dua Lebih besar Maka disini Karena satu per empat Dibandingkan Dengan Satu per dua Maka satu per empat Lebih kecil Oke Nanti lebih Lebih gampangnya Apa Lebih Jelasnya Kita nanti akan Soal latihan Kita lanjut terus Nah ini Ada soal latihan Kita Beri tanda Lebih besar Lebih kecil Atau Sama dengan Yang pertama dulu Ini satu per lima Pakai cara yang mana Cara silang Sudah kelihatan ya Ini Sama-sama Penyebutnya lima Sudah langsung saja Berarti ini Satu per empat Lebih kecil ya Tuh Langsung Kita silang ya Satu Dikali lima 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 Dikali empat Dua puluh Tuh Lima Lebih Kurang dari Dua puluh Atau lebih kecil dari Dua puluh Ya terlihat ya Oke Lanjut Atau misalkan Eh Ah Gak ada Misalkan Gak bisa Ini karena sudah Sudah di Samakan penyebutnya Atau sudah sama penyebutnya Nah sekarang ini Yang B Lapan per sepuluh Empat per lima Ini juga bisa disederhanakan dulu nih Lapan per sepuluh Kita sederhanakan Keduanya Kita bagi dua Bagi dua Lapan bagi dua Dapat Empat Empat Sepuluh Bagi dua Dapat lima Tuh Empat per lima Empat per lima Ya Ya Kita lihat nanti ya Kalau sudah disamakan Ini sama Sama dengan nih Tandanya Coba kita silang ya Sini Lapan kali lima Empat puluh Sepuluh Kali empat Empat puluh Tuh Sama Ya Sama dengan kan Oke Ah saya mau disamakan penyebutnya Boleh Ya Kita samakan penyebutnya Ya Tandanya apa disini Kita jadikan ini Sepuluh Ya Penyebutnya Sepuluh Oke Sepuluh Dibagi Sepuluh Dapat Satu Satu Dikali Delapan Delapan Sepuluh Dibagi lima Dapat dua Dikali empat Delapan Tuh Sama ya Lanjut Yang C Nah ini Juga bisa di Langsung Bisa langsung Bisa dikali silang Empat kali sembilan Tiga puluh Tiga puluh Tiga puluh Tiga puluh Kali dua Tujuh puluh Tua Ini lebih kecil Mau dibuktikan Boleh Empat per enam Tiga empat Per tiga puluh Kita sederhanakan Empat Tiga puluh Nah Sama-sama Kita bagi empat 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 Dapat Satu Tiga puluh Enam Dapat Empat Dapat Sembilan Titik Titik Dua Per Sembilan Ini Penyebutnya Sudah sama Sembilan Ya Sama ya Lebih kecil Juga Ya Nah Sekarang Yang D Ini Sepuluh Per Empat Belas Dibandingkan Dengan Lima Per Dua Puh Delapan Nah Perlu diingat Teman-teman Sekiranya Pecahannya Bisa Disederhanakan Maka Boleh Disederhanakan Jikapun Tidak Tidak Apa-apa Langsung Bisa Dikerjakan Sekarang Yang D Ini Sepuluh Per Empat Belas Kita Akan Sederhanakan Bisa Atau Tidak Sepuluh Per Empat Belas Dibagi Dua Bagi Dua Coba Sepuluh Dibagi Dua Dapat Dapat Lima Per Empat Bagi Dapat Dapat Tujuh 15 Dibagi Tiga Dapat Lima 28 Bagi Tiga Tujuh Lapan Kali Tiga Dua Empat Lapan Kali Sembilan Kali Tiga Dua Tujuh Tujuh Tidak Ada Tidak Bisa Disederhanakan Tidak Ketemu Karena Harus Dengan Angka Yang Sama Pembaginya 15 Dibagi Tiga Itu Ya 28 Mum Harus Dibagi Tiga Karena Tidak Bisa Dibagi Tiga Yang Untuk disederhanakannya Dibagi 4 pun gak bisa Dibagi 7 Bagi 4 15 gak bisa Sudah seperti ini 15 per 28 Oke Tadi ada catatan bahwa Semakin kecil Penyebutnya maka nilainya Semakin besar Ini sudah jelas Yang ini pasti lebih besar 5 per 7 lebih dari 15 per 28 Kita buktikan Baik kita buktikan Kita silangkan 5 dikali 28 140 ya 5 dikali 20 100 5 dikali 8 40 140 140 7 dikali 15 7 dikali 10 70 Ditambah 7 kali 5 Eh 7 dikali 10 70 7 dikali 5 35 105 Tuh Ya 140 lebih Besar Jika di Jika di Kali silang Ya Disilangkan Jadi ada Beberapa cara ya Yang pertama Kalau misalkan sudah sama Penyebutnya Ini langsung bisa dilihat ya Mana yang lebih besar Atau mana yang lebih kecil Nah patokannya ada di Pembilangnya ya Patokannya ada di Pembilangnya Semakin Kalau Kalau penyebutnya sama Ya Dan pembilang Dibandingkan Dilihat dari pembilangnya Jika pembilangnya lebih besar Maka itu lebih Besar Pecahannya Jika pembilangnya lebih kecil Dan Penyebutnya sama Ya itu berarti lebih kecil Ya Dan disini 1 per 5 Lebih kecil Atau kurang dari 4 per 5 Yang kedua Dengan cara kali silang Ya Untuk Apa namanya Untuk yang Penyebutnya sama Ataupun beda Bisa dengan kali silang 1 dikali 5 5 Ya 5 dikali 4 20 Terlihat 5 Kurang dari 20 Oke Yang nomor 2 juga sama Apa namanya Harus di Bisa di Bukan harus ya Bisa disederhanakan dulu Ya Bisa disederhanakan dulu Atau langsung dikali silang Ya Kayak seperti ini 8 kali 5 40 10 kali 4 40 Ketahuan Ya Atau disamakan penyebutnya Juga sama Ya Hasilnya sama dengan Oke Oke Yang ke C Juga sama Ini bisa di Langsung disilangkan Dikali silang 4 kali 9 36 36 kali 2 72 Ya Langsung ketahuan Atau mau disederhanakan Ya 4 per 36 Disederhanakan menjadi 1 per 9 Sama Seperti yang ini Ya Yang ini sama nih Semakin Apa Penyebutnya sudah sama Ini Semakin kecil Nilai Pembilangnya Maka semakin kecil Nilai Pecahannya Jika Menyebutnya sama Ya Gitu ya Oke Cukup ya Sampai disini Mudah-mudahan Bermanfaat Mohon maaf Bila ada Kesalahan Sampai berjumpa Di video selanjutnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Bermanfaatuh Bermanfaatuh